Intro Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut Teresmi terbentuk Nang diisi oleh kerabat serta keturunan Atau juriat nang tersebar Di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Pihaknya sudah Mendapatkan kewenangan langsung Oleh Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan terkait peninggalan Nang dipunyai oleh Kerajaan di Pulau Laut Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut Teresmi terbentuk Nang diisi oleh kerabat serta keturunan Atau juriat nang tersebar Di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Terbentuknya lembaga ini Menjadi salah satu langkah Dalam mengangkat maruah sejarah budaya Nang ada di Banuang khususnya di Pulau Laut Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut Gusti Rendi Firman Syah S.O.M.M. Waihita Kone Prima TV Disela Seminar Resistensi Kerajaan Pulau Laut Terhadap Kolonial Belanda Di Mata Generasi Muda Diges Hals Sultan Sulaiman Martapura Jelan Tengah Hari Kamis 10 Oktober 2019 Merasa bersyukur pelantikan Koordinator Wilayah Nangkaya Martapura Banjar Baru, Tanah Laut, Kota Baru, Wan Bogor Berjalan sesuai yang diharapkan Kerul ini nantinya akan menjadi Kepanjangan tangan dari LAKPL Untuk mengangkat harkat Wan Martabat Kerajaan Pulau Laut Sehingga situs adat yang belum terapresiasi Wan menjadi kesimpang siuran sejarah Bisa disikapi Wan diluruskan Supaya Kada membingungkan Untuk pembuktian situs tersebut Makauja Rendi Firman Syah Perlu mencari arsip dari Kolonial Belanda Wan Catatan Juriat Kerajaan Pulau Laut Sehingga pemerintah Kabupaten Pulau Laut Bisa mengambil tindakan Membangkitkan kembali kejayaan Serta mengangkat adat budaya Kerajaan Pulau Laut Rendi Firman Syah menegaskan Bila pihaknya sudah mendapatkan Kuenangan langsung oleh Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan Terkait peninggalan yang dipunyai Oleh Kerajaan di Pulau Laut Rendi Firman Syah menyatakan Sejarah Kerajaan Pulau Laut ini Bisa menjadi pengetahuan Agar lebih mengetahui Ternyata Kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan Bukan hanya dari Kesultanan Banjar Tapi mempunyai pengaruh besar Dalam memperjuangkan kemerdekaan Bersama perkumpulan dayak lainnya Makam-makam Perajaan Pulau Laut Di wilayah Syah Harapan saya Mudah-mudahan Ini langkah awal Langkah-awal Langkah berikutnya Kita akan menyelenggarakan Di Kota Baru Di Pempo Kota Baru Kita akan berkumpul sama nanti Mudah-mudahan Fasilitasi oleh Kerajaan Pulau Laut Kerajaan Kerajaan ratanya Istana-kera masih ada Kalau untuk istana Rata-rata untuk wilayah Asal khususnya Itu bekas-bekas saja ada Beberapa literatur yang saya dapat Di Pulau Laut itu Ada lima raja Dan ada empat Atau tiga wilayah Berpindahan Istana Terakhir itu Yang sekarang menjadi Kantor pos Di Kota Baru Kemudian buka kantor Perni di Kota Baru Itu Ex 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 Kerajaan Waktu pemerintah India Belanda Membubarkan sepihak Kerajaan Pulau Laut Jadi 1905 Tahun 1905 Masuk pihak Secara Di Euro Istana itu Diakkuasai oleh Belanda Dijadikan oleh Dijadikan kantor Pelayaran Atau Seperti ini sekarang Belum kan pelayaran Belanda India Setelah 1945 Merdeka Dan 1946 Kemudian Pengembalian Apa Kemerdekaan Bepulian Indonesia Otomatis Itu menjadi aset negara Namun Mudah-mudahan Kedepannya Itu bisa Bisa Kita Sehirama Sehiasa kata Dengan pemerintah Mudah-mudahan Itu bisa Kembali Ke kita Dan kita Akan Jadikan Situs Apakah Replika Keraton Atau Seperti apa Jadi Kembali Kejurian Atau Kelembaga Atau Keturunan Itu Yang Menjadikan Situs Belaya Sementara itu Kerajaan Pulau Laut Yang berakhir Pada 1905 Kada Meninggalkan Jejak Kecuali Makam Raja-Rajanya Di sebuah Lokasi Yang dinamakan Komplek Makam Raja-Raja Sigam Di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru